Pemersa seorang ibu rumah tangga terpaksa melaporkan suaminya sendiri di kantor polsek mimika baru karena telah berselingkuh dengan seorang wanita. Usai menerima laporan aparat yang bertugas bersama korban langsung merespon ke tempat kos suami. Namun saat tiba di kos suaminya hanya menemukan suaminya sendiri sementara untuk selingkuhannya sudah melarikan diri entah kemana. Randy langsung dibawa ke kantor polsek miru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Dari pengakuan Fitri dia baru pertama kali datang ke timika dan kedatangannya atas permintaan suaminya sendiri. Tetapi selama di timika ia ditinggal bersama keluarganya dan tidak tinggal bersama suaminya. Fitri menjelaskan sudah dua kali menangkap bahasa suaminya sendiri dengan wanita idamannya di kamar kos. Sementara itu dari pengakuan Randy bahwa dia sudah hidup bersama wanita idamannya bernama dia selama dua tahun. Dari keterangan Randy awalnya dia bertemu dia di tempat hiburan malam di kota Asmat. Dan dia bekerja sebagai seorang wanita penghibur pria hidung belang. Dari Papua Dimika, Nathan Making, AY News melaporkan.